Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia Pembangunan IKN Nusantara ataupun Ibu Kota Negara Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru nantinya masih terus berlangsung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ataupun KIPP di mana terdapat Komplek Istana Presiden adalah kawasan yang paling masif dikerjakan untuk bisa selesai nantinya di bulan Agustus dan dapat dipergunakan lapangan yang hijau di bawah ini sebagai lapangan rupacara hari ulang tahun ke mereka Indonesia Gambar terbaru dari Komplek Istana Presiden ini kita bisa lihat di Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden termasuk kunjungan Pak Presiden bersama Pak Menteri yang baru Pak Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran Pak Menteri lainnya seperti Pak Basuki ataupun Pak Erick Thohir serta Pak Bahlil Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke IKN Nusantara ternyata juga mendapat perhatian dari media-media yang ada di Jepang nah salah satu media yang bisa kita kutip disini adalah NNN News Indonesia memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan yang berjarak 1200 km dengan beberapa alasan alasan yang pertama adalah naiknya air laut ke daratan terutama di bagian sisi utara kota Jakarta dan itu kita sudah lihat di Muara Baru ini perlu antisipasi sebenarnya lalu yang kedua adalah mereka sampai ke Bantar Gebang melihat ini area yang di sekitar Jakarta ada sampah yang memang menggunung dan ini memang tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang sampai 15 lantai kalau yang mereka perhatikan yang ketiga adalah Jakarta itu sendiri overpopulation ataupun sangat padat kemudian menciptakan kemacetan di mana-mana ditambah lagi dengan ketimpangan sosial antara sebuah lokasi dengan lokasi lainnya dan itu kita bisa lihat antara Sudirman dengan area Tanah Abang Sudirman dengan area Manggarai dari itu diputuskanlah untuk pemindahan ibu kota ya mungkin ditambah juga alasan-alasan lainnya seperti sejarah ke Kalimantan dan disini reporternya dari NN News juga melakukan visit ke area tersebut ditambah lagi dengan adanya pemilihan umum kemarin kemudian beberapa calon dari presiden ya paslon presiden mengutarakan pendapat-pendapatnya tentang IKN itu sendiri baik yang mendukung IKN secara penuh ataupun belum kemudian tentunya hasil dari pemilihan tersebut akan berpengaruh terhadap situasi internasional khususnya Asia Tenggara lalu mereka juga meliput bangunan-bangunan gedung yang sudah melihatkan progresnya di komplek istana presiden contohnya dan media berikutnya adalah TBS News juga sama mereka juga meliput dari gedung-gedung yang ada serta rencana dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota dan mereka juga memberikan informasi dari negara Jepang sendiri telah mengumumkan kerjasama bersama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu relokasi kota ataupun memindahkan ibu kota selain itu ada dua negara yang sedang mempersiapkan ibu kota barunya yaitu Mesir dan juga Korea Selatan untuk Mesir sendiri sudah disiapkan budget ataupun anggaran di 900 triliun dan dalam proses pembangunan sedangkan Korea Selatan juga melakukan hal yang sama memindahkan ibu kota secara administratif nanti ke Sejong lalu baru pada tahun 2030 proses dapat dilakukan pembangunan IKN Nusantara tentunya harus menjadi penggerak ekonomi bagi daerah sekitarnya berdasarkan informasi sebaran sektor ekonomi yang ada di Bapenas dan diolah oleh Litbang Kompas disini untuk kawasan IKN akan menjadi pusat penelitian pengembangan inovasi dan pendidikan serta ekowisata plus medis kebukaran industri 4.0 untuk kawasan industri ada di Mora Jawa tapi itu juga energi rendah karbon wilayah lainnya yang ke atas utara itu akan jadi pertanian ekowisata dan energi rendah karbon sedangkan balik papan itu akan sama energi rendah karbon bahan produk kimia, petrokimia dan farmasi bila kita mengacu kepada sejarah maka sebelum Indonesia merdeka Belanda sendiri ingin memindahkan ibu kota Batavia pada waktu itu ke Bandung hal ini dikarenakan Jakarta ataupun Batavia pada waktu itu memiliki sanitasi yang buruk kemudian juga terendam banjir serta ada wabah dikarenakan ini kan kotanya di pinggir laut hawa panas dan seterusnya nah mereka ingin mencari satu tempat yang baru yang lebih sejuk dan akhirnya dipilihlah kota Bandung Bandung sendiri kalau kita perhatikan itu kan banyak bangunan-bangunan dari peninggalan Belanda terutama bangunan-bangunan terkait pemerintahan namun itu tidak jadi nah berikutnya di zaman Pak Presiden Soekarno pada waktu itu ya di tahun 1957 ya kalau tidak salah ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya di Kalimantan Tengah namun juga tidak terrealisasi di zaman Pak Suharto akan ada lagi pemindahan ibu kota rencananya ke arah jonggol sama lalu akhirnya muncullah di zaman Pak SBY dan di zaman Pak Jokowi direalisasikan rencana pemindahan tersebut ke Kalimantan karena faktor-faktor yang sudah ada dari sejak zaman Belanda kemudian juga faktor-faktor yang saat ini alasan-alasan pemindahan ibu kota yang tadi juga diutarakan oleh TV ataupun media Jepang nah proses pemindahan di sini diarahkan ke penajam pasir di sekitar balik papan Kalimantan Timur tadinya di Kalimantan Tengah mungkin setelah melalui kajian-kajian yang lebih mendalam lagi kembali kita ke media Jepang yang sempat mengunjungi ibu kota negara IKN di sini mereka juga mengunjungi area-area yang ada di sekitar KIPP kemudian hutan-hutan lalu gedung-gedung baru seperti gedung hotel Nusantara yang dalam tahap pembangunan nah gedung hotel ini seperti di video kita sebelumnya nampaknya akan segera selesai berikut dengan gedung-gedung ataupun rumah-rumah pejabat menteri yang kita lihat adalah rumah tapak di sini yang ada di atas bukit kehadiran IKN sebagai ibu kota negara yang baru tentunya harus bisa menjawab tantangan yang ada di kota Jakarta yang pertama populasi populasi IKN mungkin di awal belum begitu banyak namun sampai ke tahun 2045 populasi IKN hanya dibatasi 2 juta saja apabila berlebih maka tentunya kepadatan penduduk harus disebar ke lokasi lainnya yang kedua untuk masalah banjir di sini sudah dibuatkan banyak kolam retensi kemudian juga area hijau untuk masalah sanitasi di area IKN terdapat kawasan-kawasan pengolahan air limbah atau IPAL kalau tidak salah ada 3-4 titik lalu untuk masalah energi maka di sini lebih banyak mengutamakan energi-energi listrik jadi tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil untuk menggerakkan kendaraan bahkan yang kita lihat komplek istana presiden itu berada di dalam satu kawasan yang dekat dengan kementerian-kementeriannya hal ini akan menghemat dari mobilitas rombongan-rombongan presiden terutama pada saat melakukan koordinasi-koordinasi dengan kementerian ini adalah gambar dari biro pers informasi sekretariat presiden dan progres dari komplek istana presiden di sini makin kelihatan dan makin akan selesai dalam waktu-waktu ke depan diharapkan sebelum dari Juli ataupun Agustus nah secara keseluruhan dari kawasan inti pusat pemerintahan memiliki dua jalan utama yaitu sumbu kebangsaan timur dan sumbu kebangsaan barat nah panjang kedua jalan tersebut kurang lebih 3 km menghubungkan dari komplek istana presiden sisi utara ke arah jalan nasional di sini dan ketemu dengan ujung titik 0 ya di sini ternyata nanti juga akan ada kawasan komersial Pakuan Mall dari arah utara pada malam hari kurang lebih ya ini mungkin di tahun 2045 akan terlihat seperti ini di bagian bawah yang hijau itu adalah komplek istana presiden yang ini dan menghadap ke Teluk Balikpapan Kota Balikpapan serta Laut Lepas di arah timur Kalimantan akses-akses menuju ke IKN sendiri juga sedang dibuatkan ya terutama untuk akses tol nah akses tol ini diharapkan akan selesai pada bulan Juli ya mungkin yang pertama selesai adalah yang ke arah bandara kemudian ke arah seksi 3A dan 3B hal ini dapat mempersingkat perjalanan dari Balikpapan menuju ke IKN ya ditambah lagi seksi 4B dan 4A dimana akan menyeberang di bawah laut menggunakan tunnel ataupun terongan mungkin di akhir tahun atau di tahun depan maka menuju ke IKN akan lebih cepat lagi nah selain jalan tol ya juga ada akses menggunakan kereta rencana kereta yang ada di IKN juga sedang disiapkan namun belum ya untuk dieksekusi di tahun ini atau di pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun karena fokus utama adalah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan yang ada disini ya di bagian bawah ini adalah Embung kemudian di depan kita ini adalah Plaza Seremoni Plaza ini tempat berkumpul nantinya bagi para mungkin pejabat kementerian ya ataupun ASN-ASN kemudian bisa lewat jembatan-jembatan yang ada ini Plaza Seremoni kalau sudah selesai nah di bagian ke arah ujung utara itu ada Istana Presiden Kompleks Istana Presiden dengan Istana Negara dan juga kantor presiden yang ditutupi dengan bilah-bilah burung Garuda yang berwarna hijau ini dari arah pemandangan tadi itu dari arah Istana Negara lapangan upacaranya ke arah selatan jadi sepanjang mata memandang akan melihat area hijau kemudian area-area yang terbuka tempat berkumpul dan tempat-tempat lainnya yang idah nah akses berikutnya yang juga disiapkan tadi kita sudah sempat sebutkan adalah bandara proses pembangunan bandara disini diperuntukkan bagi para VPIP VPIP adalah para-para pejabat ataupun tamu-tamu negara yang akan berkunjung ke IKN nah untuk masyarakat umum dapat menggunakan bandara sepinggan yang ada di Balikpapan kemudian nanti bisa menusuri tol Balikpapan Samarinda yang tersambung di Karangjuang dengan tol IKN Balikpapan bandaranya sendiri dirancang dengan dua bangunan utama yang pertama untuk VPIP satu lagi untuk VIP modelnya itu mengikuti dari rumah adat bentuk rumah adat di Kalimantan Timur kemudian pesawat yang bisa landing disini itu bahkan sampai ke pesawat Airbus 380 dengan lantasan pacu 3 km nah kalau pesawat Presiden Republik Indonesia yang kita tahu itu tidak sebesar A380 kadang pesawat Presiden itu juga menggunakan Garuda Indonesia yang Boeing 777-300IR pekerjaan dari bandara sendiri yang kita lihat ini sudah makin mulai kelihatan proses-proses awal untuk meratakan tanah lalu membuat penguatan dari tanah tersebut baik untuk kebutuhan landasan pacu atau juga untuk kebutuhan bangunan dari bandara seperti terminal terminal VPIP terminal VIP lalu yang tak kalah penting adalah ATC nya ya atau air traffic control selain bandara dan akses-akses juga disiapkan fasilitas lainnya seperti hotel kemudian juga rumah sakit fasilitas umum ini cukup penting terutama untuk tamu-tamu negara yang akan menginap di hotel misalnya nah hotel-hotel itu juga sudah mulai banyak yang komit ya untuk dibangun dan yang sudah kelihatan bentuknya adalah hotel Nusantara dapat dilihat di video kita sebelumnya sedangkan untuk rumah sakit yang jelas pekerjaannya yang sedang berlangsung saat ini adalah rumah sakit Hermina rumah sakit ini berada di jalan negara dan juga berada di jalan akses sumbu kebangsaan sisi timur selain rumah sakit Hermina yang kita dengar juga adalah rumah sakit mayapada dari Tahir Tahir Foundation nampaknya untuk hotel Nusantara yang kita lihat terakhir itu sudah sampai ke lantai 9 lalu kemudian mulai pekerjaan-pekerjaan pembuatan dinding dengan kaca-kaca pohon-pohon yang banyak di sini di kawasan inti pusat pemerintahan adalah pohon eucalyptus pohon ini dipergunakan sebagai bahan dasar pembuat kertas bubur kertas pulp and paper atau juga pohon eucalyptus bisa dipakai untuk pembuatan minyak angin kayu putih area jalan negara ini adalah jalan akses saat ini yang bisa dilewati oleh kendaraan menuju ke IKN sebelum tolnya selesai nanti kalau tol sudah selesai maka akses ke IKN sendiri akan ditempuh dalam 45 menit nah bagaimana dengan sistem kereta api karena memang ini IKN ternyata sudah ada rancangan untuk pembangunan jalur-jalur kereta baik itu yang ada di internal KIPP kawasan inti pusat pemerintahan di lintas pelayanan KA perkotaan atau lintas pelayanan kereta bandara ke arah sepinggan dari arah KIPP kemudian ada kereta bandara ke arah VPIP lalu ada kereta trans Kalimantan ini yang penting sekali karena Kalimantan membutuhkan transportasi tambahan selain yang sudah ada selain jalan dalam hal ini nah untuk kereta perkotaan di IKN disini sudah ada jalurnya baik itu East West ataupun North South yang paling panjang disini North South dari arah sungai panjang ke arah pemeluan disini nah ada satu angkutan yang kemarin juga Pak Menteri perubangan sudah ke China disini adalah ART atau Autonomous Rapid Rail Transit ini modelnya seperti kereta namun tidak menggunakan rail lebih kepada mungkin mirip bis yang panjang namun tersambung satu sama lain kalau kita lihat di Jakarta ada Trans Jakarta yang sambung seperti itu namanya Komodo kalau sekarang kalau itu disambung-sambungkan maka akan mirip dengan si ART ini mungkin secara ukuran si ART atau Autonomous Rapid Rail Transit agak lebih kurus namun jumlah penumpang yang bisa dibawa lebih banyak karena panjang lalu untuk area komersial mendukung pusat perbelanjaan yang ada di IKN adalah dibangunnya sudah dimulai groundbreaking dari Pakuan Mall yang mudah-mudahan itu dapat juga selesai mungkin di akhir tahun atau tahun depan yang berada di titik 0 IKN dikarenakan banyaknya gedung-gedung dan juga titik-titik pembangunan yang ada di IKN maka disini kita akan ulang kembali peta peta yang sudah ada landscape gedungnya kemudian dari arah utara ke arah selatan kita urutkan satu-satu yang paling ujung di usisi utara di KIPP kawasan inti pusat pemerintahan adalah komplek istana presiden komplek ini sedang dalam tahap benar-benar penyelesaian dan sudah dikunjungi oleh pak presiden kembali kemudian ke arah selatannya di kiri-kanan ada gedung kemenko baik itu pol hukam marves ekonomi serta pembangunan manusia dan kebudayaan nah di berikutnya menuju ke arah titik 0 itu ada hotel nusantara disitu ada bunderan disitu juga ada rumah sakit herminah serta pakuan mal nanti mungkin akan ada gedung-gedung lainnya untuk mungkin komersial atau juga hotel perumahan ASN yang ada di KIPP disini berada di sekitar Plaza Bineka dan di sekitar titik 0 ke arah barat lalu ada rumah pejabat negara mungkin rumah pak menteri-menteri disekitar sini di ujung dari jalan sumbu kemerdekaan sisi barat yang bertemu dengan jalan negara lalu ke arah selatannya ada perkantoran swasta kawasan CBD serta masjid IKN beserta komplek peribadatan yang sedang dalam tahap pembangunan ada pertanyaan apakah selain masjid juga dibangun gereja ataupun rumah ibadah dari umat beragama lainnya jawabannya adalah iya kita akan tunggu bangunan-bangunan yang sedang dibuat dan progresnya baik karena kita sudah sampai di ujung semoga pembangunan dari IKN khususnya KIPP serta bangunan-bangunan pendukung lainnya dapat selesai tepat waktu dan rencana pemindahan ibu kota dapat dilakukan secara bertahap ya bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik terima kasih Terima kasih.